Hai guys, balik lagi nih sama aku Ute dalam cerita dipaksa menikah Cerita Intan sama Riko sudah sampai bab 41 Mau tau gak lanjutan ceritanya Dengerin ya, yuk dengerin Sesampainya di rumah, Intan menurunkan barang-barangnya dari mobil Lalu membawanya masuk ke dalam kamarnya Ia memasukkan pakaiannya ke dalam almari Sedangkan Riko berbaring di ranjang Intan sambil memainkan ponselnya mengecek pasar saham Mas Riko mau makan? Tanya Intan setelah membereskan barang-barangnya Delivery order aja deh Kamu mau makan apa Tan? Tanya Riko sambil membuka aplikasi G-Food Apa ya? Terserah Mas Riko aja deh, aku mau ikut aja Jawab Intan sambil menutup almarinya Lalu duduk di tepi ranjang Mas kok selama di luar negeri gak pernah ngasih kabar sih? Tanya Intan pada Riko Riko pun menaruh ponselnya setelah memesan makanan Lalu menarik Intan ke dalam pelukannya Ya aku kan tau kamu lagi ujian Aku gak mau ganggu kamu belajar Gimana ujiannya? Lancar Tanya Riko lalu mengecup bibir Intan sekilas Intan pun menganggup Wajahnya bersemu merah Iya Mas, lancar semua kok Oh iya Mas, aku mau kuliah Ucap Intan mengutarakan keinginannya Kuliah Oh iya boleh Tapi jangan jauh-jauh ya Sekitaran sini aja Gak usah sampai keluar kota ya Jawab Riko tegas Tapi Mas, temen-temenku tuh ada yang ke Jogja Ada yang ke Bandung Balas Intan Ya kan mereka masih lajang Masih single Kamu kan udah nikah sama aku Kalau kamu pergi Yang nemenin aku siapa? Ucap Riko Intan pun berpikir dan membenarkan kata-kata Riko Hmm, Mas Mas, mau punya anak? Tanya Intan sambil memandang Riko Ya iyalah Semua pernikahan itu Pasti tujuannya Buat punya keturunan Percuma dong Kalau harta kita melimpah Tapi gak punya anak Jawab Riko Tapi aku masih mau kuliah Mas Kalau ditunda dulu Sampai aku lulus Boleh Tanya Intan berharap Riko menyetujuinya Oh gak bisa gak bisa Umur aku tuh udah 28 tahun Aku gak mau nunda-nunda lagi Jawab Riko lalu mencium bibir Intan Intan membelalakan matanya Karena kaget Intan berontak Sambil memukul dada Riko Apaan sih? Tanya Riko melepas ciumannya Mas aku kan masih 18 tahun Aku masih muda banget buat punya anak Jawab Intan Ya itu si reksiko Kan kamu nikah sama pria dewasa Balas Riko lalu mencium bibir Intan kembali Kali ini Riko melumatnya Dan memasukkan lidahnya ke mulut Intan Tentu saja Intan kaget Riko naik ke atas tubuh Intan Mas ih Ucap Intan seraya menjaga Riko melepas kaosnya Kenapa sih? Tanya Riko Mas aku takut Jawab Intan sambil memandang Riko Aku janji deh Aku pelan-pelan Ya Balas Riko sambil tersenyum Ia pun kembali mencium bibir Intan Tangannya menyelinap ke dalam kaos Intan Menaikannya ke atas Dan bermain di dada Intan Intan memenjamkan matanya Merasakan serangan yang diberikan Riko Riko menurunkan ciumannya di leher Dan tulang selangka Intan Ia mencium dan menghisap disana Sehingga meninggalkan beberapa tanda merah Intan menutup mulutnya dengan tangannya Supaya tidak mengeluarkan suara desahan Udah lepasin aja sayang Gak apa-apa kok Ucap Riko sambil menarik tangan Intan dari mulutnya Desa Intan tertahan Ia merasa geli Malu dan aneh Karena ini pertama kalinya ia disentuh laki-laki Riko pun semakin bersemangat ketika mendengar desahan Intan Ia melepas ke mejanya dan membuangnya ke sembarang arah Ia juga melepas kaos Intan Intan merasa merinding karena tidak memakai pakaian di hadapan Riko Ditambah lagi tangan Riko menggerayanginya kemana-mana Ketika Riko hendak melepas rok Intan Tiba-tiba bel rumah berbunyi Riko pun memakai kembali ke mejanya Dan menyelimuti Intan dengan selimut Riko keluar membuka pintu ruang tamu Dan tampaklah anggota G-Food dengan makanan di tangannya Riko pun menerima dan menaruhnya di meja makan Ia kembali ke kamar Intan Intan, ayo makan dulu deh Ajak Riko lalu mengambil kaos Intan dan memakaikannya Intan pun menuruti apapun yang dilakukan Riko Aku tau nih, kalian tuh udah nunggu-nunggu part ini kan di cerita ini Penasaran gak? Nih selanjutnya apa yang mereka lakuin ya Abis makan mereka ngapain ya Kalo mau tau, jangan lupa ya Dengerin bab selanjutnya Sampai jumpa di bab berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye